Semuanya, kembali lagi dengan Bang Tekno Channel, yang membahas teknologi, informasi, serta yang lainnya pada akhir, ini pihak HAT Global, selaku pemilik resmi Nokia Corporation, telah mengumumkan ketiga ponsel terbarunya diantaranya meliputi Nokia C21, dan C21 Plus, edisi kedua, punya spesifikasi yang berbeda-beda. Ponsel ini diperuntunkan bagi kalangan entry level, keduanya merupakan ponsel dengan sistem operasi Android 11 Go Edition, C21 Plus mengusung layar 6,5 inch dengan resolusi HD+, 720 x 1600 pixel, dengan metal di bagian rangka, yang dipadukan kaca pelindung yang kuat, tak hanya itu Nokia C21 Plus, juga sudah dilengkapi dengan IP68, artinya sudah tahan air dan debu, Nokia C21 Plus ini ditenagai dengan chipset Unisoc SC9863A, chipset ini terbilang lawas karena menggunakan arsitektur 28nm. Meski demikian, chipset ini memiliki 8 inti Cortex A55 masing-masing 1,6 GHz. Sementara itu, G punya menggunakan GPU, Power, R, GE8322, tak tanggung-tanggung. Nokia C21 didukung dengan kapasitas dengan RAM 2GB dengan internal 32, 3GB dan internal 32, 3 dengan internal 64GB, dan dilengkapi dengan memori eksternal. Kalau soal kamera didukung dengan kamera ganda mencakup resolusi 13MP sebagai kamera utama, dan sensor kedalaman 2MP, yang dilengkapi dengan LED Flash. Sebagai foto pada malam hari, saat kurang cahaya. Kalau kamera depan hanya dibekali dengan 5MP saja. Nokia C21 Edition 1 memiliki layar 6,5 inci dengan aspek rasio 720 x 1600 piksel. Sama-sama berbahan metal di bagian rangkanya. Namun Nokia C21 ini tidak dilengkapi IP68 seperti versi Plus. Nokia C21 ini sama-sama mengusung chipset Unisoc Unisoc SC9863A, tetapi memiliki RAM yang berbeda. Nokia C21 hanya memiliki RAM 2GB dan 3GB, dengan penyimpanan internal 32GB dan 64GB. Pengguna juga dapat menambah kapasitas penyimpanan menggunakan microSD. Perbedaan lainnya dengan versi Plus adalah Nokia C21 diperkuat dengan baterai lebih kecil, yaitu 3000 mAh. Ponsel ini juga hanya mendukung pengisian 5W. Nokia C21 hanya mengusung kamera 8MP sebagai kamera utama, dan 5MP di bagian depan. Nokia C21 Plus maupun C21 dibekali pemindai sidik jari dan fitur pengenal wajah untuk membuka kunci ponsel. Cukup sampai sini guys. Pembahasan tentang Nokia C21 ini jika kalian mempunyai pertanyaan, atau komentar silakan komen di bawah video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.